This call is now being recorded. Yaitu analisis strategi saluran distribusi aluminium glass bevel Ascent blasting pada mitra kreasi Pontianak. Adapun tim penguji pada pagi hari ini yaitu terdiri dari tiga orang. Yang pertama Bapak Maulana Vilani Rizal. Yang kedua Bapak Adi Mursalin SEMM. Yang ketiga Bapak Erin Iswan SEMM. Baiklah untuk mengefisiensikan waktu saya persilakan langsung kepada Saudari Florencia Aditya Untuk mempresentasikan hasil sidang skripsinya. Adapun waktu yang diberikan yaitu 15 menit dari sekarang. Silakan kepada Saudari Florencia Aditya. Baik terima kasih kepada Kak Windy. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir dalam menyaksikan acara sidang skripsi online saya pada hari ini. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena atas berkat rahmat Tuhan saya bisa melaksanakan sidang skripsi saya secara online pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Maulana Vilani Rizal SEMM. Terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM. Terima kasih kepada Bapak Erin Iswan SEMM. Dan terima kasih kepada Ibu Windy selaku host pada acara sidang saya pada hari ini. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Strategi Saluran Distribusi Aluminium Glass Battle Ascent Blasting pada Mitra Kreasi Pontianak. Jadi alasan kenapa saya memilih judul skripsi ini tentu dilandasi dengan latar belakang yang sangat menarik untuk diteliti. Baik langsung saja ada pun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu adalah Jadi di era globalisasi ini persaingan bisnis menjadi sangat tajam. Hal ini tentu mengakibatkan perusahaan harus tepat dalam menentukan strategi pemasaran. Salah satunya adalah strategi saluran distribusi. Distribusi ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pengusaha untuk menyalurkan, menyebarkan, mengirimkan, serta menyampaikan barang yang dipasarkannya kepada konsumen. Untuk dapat memenangkan persaingan bisnis dalam menyalurkan produk-produknya kepada konsumen, Mitra Kreasi Pontianak ini memerlukan strategi pemasaran yang sangat tepat. Kebijakan strategi pemasaran inilah yang dapat menaksikan kebutuhan-kebutuhan konsumen dan mengkombinasikannya dengan data-data pasar seperti lokasi konsumen yang potensial, jumlah, dan juga tingkat harga pasar yang berlaku. Kemudian masuk pada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah pada penelitian saya ada dua. Yaitu yang pertama, bagaimana strategi saluran distribusi yang dilakukan oleh Mitra Kreasi Pontianak. Kemudian yang kedua, bagaimanakah efektivitas saluran distribusi dalam meningkatkan volume penjualan. Kemudian tujuan penelitian ini yaitu bagaimana strategi saluran distribusi yang dilakukan oleh Mitra Kreasi Pontianak. Kemudian bagaimanakah efektivitas saluran distribusi. Tujuan penelitiannya itu yang pertama, untuk mengetahui strategi saluran distribusi yang diterapkan oleh Mitra Kreasi Pontianak. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui efektivitas kebijakan saluran distribusi dalam meningkatkan volume penjualan pada Mitra Kreasi Pontianak. Ada pun manfaat dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yaitu yang pertama dari segi teoritis. Jadi hasil penelitian ini sebagai penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah pada permasalahan nyata. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang cara-cara Mitra Kreasi Pontianak dalam memasarkan produk-produknya kepada konsumen. Kemudian yang kedua, dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Mitra Kreasi Pontianak untuk lebih memikirkan mengenai strategi saluran distribusi yang tepat untuk produknya. Kemudian tingjauan pustaka di sini saya mengambil teori menurut Griffin. Jadi menurut Griffin, strategi merupakan rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keperlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Sedangkan menurut DRS Alex S. Niti Semito, dalam bukunya yang berjudul Marketing, saluran distribusi ini adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan atau menyampaikan barang-barang atau jasa-jasa dari konsumen kepada, eh dari produsen kepada konsumen. Kemudian hipotesis penelitian di sini ada dua. Yang pertama, diduga strategi saluran distribusi yang digunakan mitra kreasi Pontianak adalah strategi distribusi eksklusif. Kemudian yang kedua, diduga saluran distribusi sangat efektif sehingga mempengaruhi peningkatan volume penjualan pada mitra kreasi Pontianak. Kemudian lanjut pada metode penelitian. Jadi bentuk penelitian dalam metode yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jadi metode deskriptif kualitatif ini adalah suatu metode penelitian dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung pada mitra kreasi Pontianak dan menggambarkan keadaan apa adanya sesuai dengan yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh tersebut adalah data dalam bentuk data sekunder. Ada pun teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini adalah teknik wawancara, observasi, dan juga studi kepustakaan. Kemudian di sini saya juga menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan analisis korelasi regresi di mana persamaannya di sini yang saya pakai menurut Anto Dajan. Jadi menurut Anto Dajan untuk persamaan analisis korelasi di sini rumusnya adalah R sama dengan N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar kuadrat N dikali dengan sigma X pangkat 2 dikurang dengan sigma X pangkat 2 dikali dengan akar kuadrat N dikali sigma X pangkat 2 S sigma Y pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2. Ada pun di sini keterangannya untuk R sendiri merupakan korelasi regresi sedangkan X adalah biaya distribusi untuk Y volume penjualan dan N adalah jumlah tahun yang akan dianalisis. Baik, di sini kita masuk pada pembahasan hasil wawancara. Di sini untuk hasil wawancara saya ada diskripsi saya halaman 46 eh halaman 47. Jadi di sini pembahasan hasil wawancara yang setelah saya lakukan dari data yang telah saya dapat oleh Bapak Iman Setiawan Hardi Galuh saat saya melakukan wawancara kemarin bahwa strategi saluran distribusi yang dilakukan oleh mitra kreasi Pontianak ini adalah strategi eksklusif. Jadi distribusi eksklusif ini merupakan bentuk penyaluran yang hanya menggunakan penyalur yang sangat terbatas jumlahnya. Bahkan pada umumnya hanya ada satu penyalur tunggal untuk satu daerah tertentu. Jadi kemarin waktu saya melakukan wawancara bahwa kata Bapak pemimpin mitra kreasi Pontianak ini dia kan hanya memiliki empat daerah pemasaran yaitu ada Pontianak, Singkawang, Sanggau, dan juga Sambas. Jadi untuk masing-masing keempat kota ini dia hanya memiliki satu daerah pemasaran hanya memiliki satu penyalur tunggal saja. Kemudian dalam menyalurkan produknya mitra kreasi Pontianak menggunakan saluran distribusi tidak langsung. Ada pun jenis pasar yang digunakan oleh mitra kreasi Pontianak dalam menyalurkan produknya kepada konsumen adalah pasar penjual. Pasar penjual ini yang dimaksud adalah pasar yang membeli produk lemari kaca kepada mitra kreasi Pontianak yang tujuannya dijual kembali kepada konsumen yang membutuhkannya. Kemudian di sini dapat kita lihat dari tabel tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 bahwa penjualan lemari kaca selalu mengalami kenaikan. Di sini dapat kita lihat lemari kaca dua pintu yaitu volume penjualannya adalah 48 buah Kemudian untuk lemari kaca tiga pintu yaitu adalah 60 buah sedangkan total volume penjualannya itu adalah 108 Kemudian untuk harga perbuatan Florensi Aditya waktunya tinggal tiga menit ya Oh ya Kak, boleh di skip kakak yang ini? Jelaskan yang penting-penting aja Langsung Jadi di sini dapat kita lihat dari tabel ya Kak bahwa tahun 2018, 2019, dan 2020 mitra kreasi Pontianak ini selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya Jadi ini adalah gambaran saluran distribusi yang digunakan oleh mitra kreasi Pontianak Jadi strategi saluran distribusi pada mitra kreasi Pontianak ini yaitu mitra kreasi Pontianak sebagai konsumen dia menyeluruhkan produknya kembali kepada agen agen menyeluruhkan produknya kepada pengecar dan pengecar inilah yang menyeluruhkan produknya kepada konsumen akhir Jadi ini adalah perhitungan hasil data olahan yang sudah saya hitung tabel perhitungan analisis korelasi menurut Anto Dajan tadi ya Kak Jadi di sini volume penjualan yang telah saya hitung untuk sigma Y itu jumlahnya 363,6 sedangkan biaya distribusinya di sini adalah menurut perhitungan saya itu adalah 0,0419 kemudian untuk X2-nya yaitu sigma X2-nya yaitu adalah 0,0058545 sedangkan sigma XY-nya adalah 5,10324 kemudian untuk sigma Y2-nya yaitu adalah 47245,68 Nah jadi di sini perhitungan yang sudah saya lakukan menurut perumus Anto Dajan tadi di sini hasil yang saya dapatkan adalah untuk R korelasinya sendiri yaitu adalah berjumlah 0,891 Jadi dari hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa sebesar korelasinya ini adalah sebesar 0,891 dengan R sama dengan 0,891 berarti kebijakan efektif dan juga di sini tersebut menurut perhitungan tersebut dan tersebut menurut perhitungan tersebut mitra korelasi pontianak menggunakan strategi distribusi eksklusif mitra korelasi pontianak menjual dan menyalurkan produknya ke berbagai agen untuk mendekati pencerd dalam menyalurkan produknya jenis saluran distribusi yang dipakai oleh mitra korelasi pontianak adalah jenis saluran distribusi tidak langsung kemudian mitra korelasi pontianak ini adalah sebagai agen distributor dalam menyalurkan produknya ke berbagai reseller contohnya yaitu adalah agen subdistributor dan pengecer dan dapat dijual kembali kepada konsumen akhir kemudian dari hasil analisis yang telah saya lakukan tadi bahwa menunjukkan untuk korelasi sebesar 0,891 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua parabel yaitu parabel X atau biaya distribusi dan juga parabel Y atau volume penjualan yang artinya kenaikan volume penjualan akan sangat mempengaruhi atau menaikan atau juga meningkatkan biaya distribusi Baik, jadi sekian presentasi dari saya saya kembalikan kepada host, terima kasih Baik, terima kasih Bersaudara Reproduksi Aditya Selanjutnya itu sesi tanya jawab untuk yang pertama saya persilakan kepada Bapak Erin S1 SEMM Pak Eri, suaranya masih non aktif Pak Oke, satu, dua, tiga Sudah Pak, sudah kedengaran Makasih Bu Windy selaku host Selamat siang Dr. Renzi Ya selamat siang Pak Kita banyak diskusi soal ini Iya Pak Sebenarnya Kalau Kita lihat produk Dan Wilayah pemasaran Masalahnya ini Bukan hanya distribusi Ada satu lagi masalah yang sangat juga Penting yaitu masalah asuransi Iya Pak Kenapa? Bisa Anda jawab Kenapa masalah asuransi Juga ikut? Iya karena dalam dia Menyalurkan Menyalurkan produknya kepada konsumen Dia kan menggunakan saluran distribusi Di sini yang saya teliti adalah saluran distribusi Jadi tentu di sini harusnya dia memiliki juga Asuransi Misalnya Dalam Asuransi untuk Pencegahan Entah di jalan Dia mengalami kerusakan Atau kerusakan kendaraan Atau kerusakan produk Jadi di sini dia harusnya menyiapkan asuransi Begitu Pak Baik Jadi Kita tahu produk ini kan kaca Iya Pak Kemudian jalan yang kita ketahui di Kalimantan Barat Baik itu Pontianak Singkawang Maupun sampai ke pedalaman Itu Masih belum begitu Nyaman bagi produk yang diampun Iya Pak Terutama produk kaca Dan demikian Kerusakan itu menjadi satu hal yang perlu diperhatikan Tapi pada sisi yang lain Waktu penyampaian produk Juga menjadi perhitungan Iya Pak Jadi Kalau Anda punya Saran Dalam Deskripsi Anda nanti Terkait Terkait dengan penelitian Berikut atau penelitian lebih jauh Anda boleh sarankan Agar lebih Menekankan pada Risiko kerusakan Pada saat pengantaran Karena kondisi jalan Atau Kelambatan Barang diantar Sehingga Pengecer atau konsumen Terlambat Menderima barang Ada dua hal itu Yang pertama Kerusakan Yang kedua Kelambatan Baik Kita kembali kepada Deskripsi Anda ini Seandainya Anda Menjadi Sales Pada perusahaan ini Atau menjadi Sales manager Atau menjadi Gak usah sales manager Tapi distributor manager Yang terbaik Yang bisa Anda lakukan Apa Apa yang bisa Anda lakukan Terbaik Untuk meningkatkan penjualan ini Jadi disini Mitra kreasi pontianak ini Kan Pak dalam Menyalurkan produknya Kepada konsumen Dia menggunakan Jasa ekspedisi Jadi Kalau menurut saya Mitra kreasi pontianak ini Tidak perlu lagi Menggunakan jasa ekspedisi Harusnya mereka juga Pastikan mereka Setiap tahun itu Sudah mengalami laba Jadi Laba inilah Harusnya yang mereka gunakan Untuk Membeli Barang transportasi Jadi dengan lebih mudah Mereka mengantar Produk lemari kaca ini Kepada konsumen Karena kan Seperti yang kita ketahui Kalau Menggunakan jasa Transportasi ini Jasa ekspedisi Maksudnya Itu akan sangat Mempengaruhi Keterlambatan Sampainya produk Ketangan konsumen Apalagi Jasa ekspedisi ini Dia tidak berdasarkan Target waktu Yang kita tentukan ya Pak Kemudian Jadi disini Saran saya Mitra kreasi pontianak ini Harusnya menggunakan Mobil pribadi sendiri Jadi Dalam mengantarkan produknya Dia juga bisa lebih berhati-hati Entah dia Pas pada saat Berada di jalan yang rusak Dia bisa berhati-hati Gitu Pak Dalam mengantarkan produknya Kepada konsumen Dan waktu yang ditempuh Juga Bisa Kita Bisa Mungkin bisa lebih cepat Daripada menggunakan Jasa ekspedisi Gitu Pak Jadi kalau disini pun Konsumen juga akan Merasa puas Kalau misalkan produk Cepat sampai Dan tidak mengalami Kerusakan Peralihan pertanggungan itu Nantilah ya Waktu Kalau Anda nanti Berada teknis Di Perusahaan Nanti Anda akan tahu Kenapa Perusahaan lebih aman Menyerahkan ini Kepada ekspedisi Karena Ada risiko disitu Selain biaya Dan risiko ini Tidak diinginkan oleh Perusahaan Oleh karena itu Dia serahkanlah Pekerjaan Pengantaran ini Kepada ekspedisi Itu paling aman Karena ditangani Oleh orang yang ahli Perusahaan ini Hanya Mendistribusi Tapi angkakan Dia tidak ahli Dia Menyewas Ekspedisi Nah satu hal yang Sebenarnya Mungkin perlu Anda Jawab secara Logika ya Logika Kenapa Kenapa Barang angkutan Seperti ini Sudah risikonya tinggi Kemudian Waktunya juga lambat Tapi Penjualannya tinggi Ya Itu Karena Pak Seperti yang kita tahu Produk ini kan Dia Dari Kaca ya Pak Jadi Kalau dari kaca Berarti dia akan cepat Rusak Makanya dia juga Hasilnya Maksudnya Biayanya Juga Menurut saya Lebih tinggi Karena Membuatnya juga Pak Sangat sulit Pak Kayaknya bukan itu Pertanyaan saya Coba Pak Boleh ulangi lagi Pak Ya Anda tadi mengatakan Bahwa Penjualan Dan distribusi Ini berhubungan Sangat Signifikan Iya Tapi Dengan Barang seperti ini Ternyata Penjualan Perusahaan Terus meningkat Kira-kira Bukan karena Distribusinya Yang bagus kan Iya Pak Apa yang meningkatkan Penjualan yang sebenarnya Kalau menurut saya sih Dari Bentuk Bentuk Produk juga Pak Termasuk Dalam meningkatkan Penjualan Kemudian Biayanya juga Yaitu Untuk Tingkat harga ya Pak Sedangkan disini kan Pada mitra kresi Pontianak ini Harga Setiap tahunnya Itu hanya mengalami Kenaikan Hanya beberapa Beberapa Ratus ribu Saja ya Pak Sedangkan Kalau kemarin Saya juga meneliti Di Toko Mebel Untuk harga Lemari kaca Dua pintu Itu disitu Seharga Lapan ratus ribu Sementara Disini Dimitra kreasi Pontianak ini Lebih murah Disitu Harganya Tujuh ratus lima puluh Dimitra kreasi Pontianak Jadi menurut saya Untuk meningkatkan Hasil penjualan Juga Itu terdapat Pada harga Pasaran yang berlaku Gitu Pak Ya itu Mebel itu Pasti dia tahu Kenapa Terjadi Kepincangan Harga Seperti Tapi Kita lihat Sebenarnya Yang terjadi Adalah Barang ini Sangat Diinginkan Oleh Masyarakat Harga Yang ditawarkan Baik Poko Mebel Mampu oleh Kreasi Petek kreasi Ini juga Berdangkau Maka Permintanya itu Masih Terus meningkat Jadi Pegangan Anda Di situ Bahwa Barang ini Diminati Oleh masyarakat Masyarakat Ya Kemudian Sementara Yang Terjun Dalam Usaha ini Yang Berani Dan Berkelangan Itu Masih Terbatas Iya Baik Jadi Pernanya saya tadi Itu Kalau Anda Menjadi Sales Distributor Apa yang Anda Lakukan Belum Dijawabkan Sales Sales Distributor Ya Pak Ya Ini kan Distribusi Perusahaan ini Dari Skripsi Anda Ini Anda Selesaikan Skripsi ini Kemudian Anda Kan harus Dapatkan Jawab Kalau Anda Jadi Distributernya Dipimpinannya Pemilik Perusahaannya Apa yang harus Anda Lakukan Karena dengan Keuntungan yang cukup Bagus ini Kemungkinan besar Orang akan Sain Sain Akan mencoba Masuk Nantinya Nah Itu Misalnya Apa yang harus Anda Lakukan Kalau Misalnya Anda Yang Menangani Pusat Tunggu 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 Pak Jadi Kalau menurut Saya Kalau disini Saya yang Menjadi sales Distributornya Ya Pak Disini Saya akan Merekomendasi Saya akan Menjalankan Jenis Pasar Intensif Jadi Jenis Pasar Intensif Ini Itu Merupakan Dimana Kita bisa Menjual Di semua Ritel Gerai yang Menjual Produk tersebut Gitu Pak Kalau Mitra Ini Kan Tadi Dia Menggunakan Pasar Eksklusif Jadi Dia Hanya Memiliki Satu Tempat Penyaluran Saja Gitu Pak Misalnya Satu Kota Dia Hanya Memiliki Satu Tempat Penyaluran Kalau Menurut Saya Lebih Baiknya Dia Untuk Meningkatkan Penjualannya Lagi Disini Dia Mendistribusikan Produknya Ke Berbagai Produk Ke Berbagai Toko-toko Yang Menjual Produk Lemari Kaca Ini Gitu Pak Jadi Penjualannya Pasti Akan Lebih Meningkat Dan Produknya Ini Akan Dapat Mudah Kita Temukan Di Pasaran Gitu Pak Oke Jadi Nah Kali Yang Perlu Juga Anda Berikan Masukan Kepada Perusahaan Adalah Bahwa Perusahaan Produk Ini Memiliki Pembentukan Fondasinya Itu Dari Aluminium Dan Karet Iya Pak Dan Juga Ensel Dan Karet Itu Merupakan Titik lemah Produk Itu Jadi Barangkali Usahaan Juga Dalam Persaingan Kedepan Itu Dia Harus Dapat Menjamin Atau Menggaransi Produknya Usia Produknya Jatah Panjang Karena Banyak Sekali Orang Membeli Tapi Kemudian Pintunya Itu Sulit Dikunci Kalau Anda Mau Percaya Anda Pergi Ke Pekun Ekonomi Di ruangan Mbak Windy Kalau Buka Lemari Kacanya Mudah Mbak Windy Kunci Susah Bukanya Juga Susah Jadi Ini Berpengaruh Kepada Para Pemuli Yang Lain Baik Jadi Saya rasa Demikian Mbak Windy Saya Kembalikan Kepada Host Silahkan Terima kasih Pak Ya Sama-sama Baik Terima kasih Untuk Bapak Erin Niswan Untuk sesi Tanya Jawabnya Sekarang Saya Tersilakan Kepada Bapak Adi Mursalin SEMM Kepada Bapak Adi Silahkan Pak Untuk Seksi Tanya Jawabnya Pak Adi Baik Baik Saya Persilahkan Kepada Bapak Adi Mursalin Silahkan Pak Adi Bahasa Bapak Rasen Serta Bapak 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 Para Halo Pak Adi Halo Pak Adi Suaranya enggak ada Pak Masih minum Pak Sudah-sudah terdengar Pak Pak Melodoh ya Pak Melodoh ya Saya agak ngunci ini Ayat Pak Melodoh ya Jadi hasil dikenal Yaitu diperbaiki Dan diperbaiki Loren Ya Pak Ya Apa ya Saya selaku pembimbing Yang mau saya tanyakan itu paling Apa Kamu harus bisa Apa namanya Menjawab dari apa-apa yang ditanyakan Oleh dosen penguji Jadi waktu ditanyakan sama Pak Airi Gimana Kamu bisa Bisa jawab enggak Saya sih bisa jawab Pak Tapi saya kurang tahu Itu jawaban saya benar atau salah Gitu Pak Oh iya Ya enggak apa-apa Yang penting itu kan Kita itu Bisa menjawab Daripada kita Menjawab dengan kalimat Tidak tahu Itu Itu patah Itu Itu enggak boleh Kalau misalnya kita ditanya orang Kita jawab enggak tahu Ya masalah benar atau salahnya itu Ya nanti tinggal Kembali kepada Si penanya itu Apakah memang Mau menerima jawaban kita Atau tidak Ya Terus untuk Perbaikan dari Pak Airi Apa saja Tadi sih Dari Pak Airi Di situ Kita boleh menambahkan saran Mengenai Jaminan Atau garansi Untuk produk Jangka panjang Dari produk Mitra kresiponti Anak ini Pak Oh gitu Berarti Perbaikan dari Pak Airi pun Sebenarnya masih dalam Kategori yang Tidak terlalu Sulit Pak Airi Pak Airi Halo Halo Florek Kenangan Pak Airi Kenangan Pak Ya Jadi Apa namanya Itu saja yang mau saya Ingatkan sama kamu Nanti habis ini kan Akan diuji lagi Sama Pak Airi Kebetulan Pak Airi Masih Menguji pimpinannya Hayatun Ya mungkin Sebentar lagi akan selesai Dan itu nanti akan disanjutkan oleh Pak Adi Ya Oke Saya rasa Itu saja yang mau Saya utarakan Nanti Kurang lebihnya Setelah ujian ini Berakhir Kamu bisa Diskusi ke saya Kalau seandainya ada Beberapa hal Yang kamu Belum mengerti Terkait revisi yang diberikan oleh Dosen penguji Silahkan Itu bisa diskusikan ke saya Ya Pak Oke Selanjutnya Saya serahkan kembali Ke host Terima kasih Bapak Mengelanggap Jalanirizara SMM Berarti untuk sementara Tunggu dulu ya Florencia Kita tunggu Sampai Pak Adi selesai Karena sesi terakhir ini Pak Adi Yang akan memberikan Beberapa pertanyaan Untuk menuju Sida pada hari ini Gimana Pak Adi Oh Udah ya Pak Kamu mulanya di tempat Pak Adi ya Pak Baik Pak Adi Silahkan Pak Adi Jadi Kan ada tiga Ada tiga apa Ada tiga strategi Ada tiga strategi Ada tiga Distribusi Intensif Intensif Eksklusif Selektif Selektif Kan Dengan Inklusif Nah itu Dalam menentukan Tiga Dalam memilih Itu kan harus Hadakan apa Analisi lingkungan Dulu kan Karena ada namanya Management Post-strategi Ada jelas kan Dari dalam GV Anda tuh Sebelum Kalau di Ada Pak Tapi kalau di Powerpointnya Nggak ada Di pembahasan ada Misalnya Apa peluangnya Kenapa Pak Kenapa kau Memilih strategi Apa Strategi Inklusif ya Yang digunakan Mitra kreasi Pontianak ini Pak Strategi eksklusif Kalau Apa eksklusif kan Kenapa Menggunakan Strategi Disibusi eksklusif kan Apa Apa Keunggulannya Dan apa Kelemahannya Itu Ada kelemahannya Apa Kreti Yang memilih Apa Kreti Yang memilih Itu Ada Penjelasan Yang memilih Kalau Penjelasan Kenapa PT Itu memilih Strategi Eksklusif Tidak ada Pak Soalnya Saya hanya Nanya Jenis Jenis Strategi Yang digunakan Itu Jenis apa Jadi Yang menyimpulkan Sendiri Adalah Saya Dari penjelasan Kalau ditanya Kalau kita Ditanya Strategi itu Memang harus ada Apa itu Analisis Suatnya Pasti Strategi itu punya Kekuatan Punya Kelemahan Dan ada Pula Dan ada Rancaman Masih-masih itu Punya Keunggulan Punya Kelemahan Ada Tidak 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 Tambah Nanti Kalau Kemudian Ini Masalah Efektivitas Tidak Iya Pak Efektivitas Apa Rumus Efektivitas Kalau Disini Menggunakan Rumus Efektivitas Menurut Anto Dajan Pak Kemarin Saya juga Beli Bukunya Disini Di halaman 376 Bahwa Rumus Analisis Korelasi Yaitu Untuk Menentukan Besarnya Konstribusi Yang diberikan Oleh Efektivitas Terhadap Volume Penjualan Pada Produk Kaca Ini Rumusnya Adalah R Sama Dengan N Dikali Sigma X Y Dikurang Sigma X Dikali Sigma Y Dibagi Dengan Akar Kuadrat N Dikali Sigma X Pangkat 2 Dikurang Dengan Dalam Kurung Sigma X Pangkat 2 Dikali Dengan N Dikali Sigma X Y Pangkat 2 Dikurang Dengan Dalam Kurung Sigma Y Pangkat 2 Gitu Pak Itu kan Rumusnya Korelasi Bagaimana Hubungan Antara Efektivitas Dan Penjualan Tapi Untuk Cari Efektivitas Ada Produktivitas Ada Kata Produktivitas Efesensi Ada Efektivitas Kan Ada Output Berikut Kan Iya Pak Iya Iya Pak Output Per Input Kalau Outputnya Tetap Input Berkurang Berarti Efesien Kan Kalau Outputnya Bertambah Inputnya Tetap Itu Berarti Efek Efektif Efektif Infukasnya Biaya Kan Tidak Tetap Tapi Penjualan Meningkat Ada Itu Cernya Tetap 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 Tidak Teringkat Tapi Justru Penjual Meningkat Itu Artan Efektif Kan Iya Pak Jadi Bagaimana Anda Jelaskan Bagaimana Penilaian Efektivitas Distribusi Itu Berarti Ada 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 Biaya Yang Timbul Kan Katakan Perusahaan Ini Menggunakan Salon Distribusi Siapa Eklusif Tidak Ada Biaya Timbul Biaya 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 Yang Timbul Itu Dalam Distribusi Ini Biaya Timbul Biaya Timbul Biaya Efektivitas Sama Biaya Efisiensinya Pak Bukan Itu Istilah Efektif Tapi Biaya Timbul Ini Menistribusi Barang Kan Dari Produksen Kemana Di Distribusi Barang Ini Dari Pesan Ketempat Dia Menyalurkan Produknya Entah Keluar Kota Ada Biaya Transportasi Pak Biaya Transportasi Itu Ditung Biaya Transportasinya Berapa Kan Kota Mana Kota Kota Mana Saja Kepuntianak Singkawang Sanggau Dan Sambas Kenapa Tidak Pak 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 List Cost Misalnya Itu Biaya Angkut Dari Pencana Ke Sanggau Sengkawang Sengkawang Pencana Kemana Itu Ada Biaya Angkutnya Kan Sudah 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 Banyak Tabel Distribusi Atau Metode Repotasi Ada Ada Pake Northwest Corner Ada Pak List Pake Palm Nanti Ada Pak Optimal Pak Pake Modi Atau Stepping Stone Itu Malah Bagus Jadi Itu Nanti Efektif Efektif Distribusi Kan Semakin Optimal Hasilnya Tapi Semakin Kecil Biaya Dikuarkan Itu Berarti Efektif Kan Malah Produktif Kan Gitu Kan Jadi Jadi Kalau Semakin Kecil Biaya Dikuarkan Tapi Semakin Optimal Hasilnya Itu Berarti Semakin Produktif Gitu Kan Gak Dapet Lagi Gitu Kan Jadi Kita Membah Efektif Itu Ada Rumus Apa Rumus Ini kan Output Bagi Input Input Itu Biaya 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 Angkut Nanti Barang Itu Masuk Bidang Gudang Ada Bidang 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 Berapa Kebutuhan Berapa Kebutuhannya Berapa Apa Ada Ada Penawaran Kan Berapa Kapasitas Perusahaan Itu Dan Berapa Perbitan Dari Itu Gitu Ya Pak Paham Pak Tapi Pak Boleh Yang Gak Gak Pak Boleh Bentar Bentar Bapak Gedelepon Halo 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 Angga 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 Udah 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 Florensia Udah 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 Bentar Udah Nanti Nanti Ramad 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 Yang Assalam Oke Beli lanjut Udah 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 Bapak Bahas Untuk Biaya Transportasinya Ya Pak Biaya Distribusi Pak Kemarin Saya Udah Dapat Datanya Dari Perusahaan Itu Bukan Hitungan Saya Itu Kan Hasil Hitungan Dari Perusahaan Ada Berapa Biayanya Kan Bisa Bianku Dari Pontianak Singkau Berapa Biaya Distribusi Kan Nanti Dari Pontianak Sama Nagi Itu Satu Itu Bisa Ditungkan Efesensi Dan Efesensi Di Output Bagiin Input Output Apa Penjualan Nanti Kalau Biaya Timbul Apa Saja Biaya Dijumlakan Biaya Biaya Transportasi Berapa Total Kan Selain Biaya Transportasi Apa Biar Apa Yang Muncul Selain Transportasi Distribusi Terima kasih Biaya Biaya Apalagi Yang Muncul Selain Disribusi Selain Transportasi Banyak Biaya Kan Biaya Biar Sewa Apa Sewa Expedisi Kan Biar Sewa Apa Sewa Mobil Sewa 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 Atau Punya Sendiri Mobilnya Apat Tanya Tuhan Untuk Tahun 2018 2019 Dan 2020 Dia Menggunakan Jasa Ekspedisi Pak Tapi Kemarin Melakukan Wawancara Katanya Tahun 2021 Ini Mereka Akan Membeli Transportasi Sendiri Jadi Mereka Sendiri Produknya Kepada Konsumen Jadi Menggunakan Jasa Ekspedisi Pak Ya Maka Tempul biaya Kan Iya Pak Sampai Tempat Tujuan Kan Tadi Perlu Gudang Kan Perlu Tepat penyimpanan Kan Perlu Tepat penyimpanan Itu Perlu Sewa Kan Iya Biar sewa Biar sewa Kan Ada Biar simpan Kan Biar 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 Itu Biar Distribusi Penjualan Meningkat Biaya Tetap Efektif Kan Penjualan Meningkat Biaya Menurun Itu Produk Produk Efektif Efektif Jadi Kalau kita Bicara Efektif Ada rumus Output Input Dan Output Jadi Output Di Distribusi Siapa Kan Ya Pak Bandingkan Output Input Kapan Efektif Kapan Efektif Kan Kalau Output Tetap Input Berkurang Berarti Efektif Kalau Output Tetap Input Berarti Efektif Efektif Bapak Ada Hipotesis Iya Pak Ada Hipotesis Enggak perlu Anda kan Enggak 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 Regresi Enggak Enggak Perlu Pakai Korrelasi Enggak Perlu Pakai Korrelasi Cuman Output Input Jadi Efektif Itu Bukan Korrelasi Enggak Perlu Jadi Kan Analis Distribusi Jadi Enggak Perlu Pakai Hitungan Enggak Perlu Pakai Korrelasi Jadi Rumus Hanya Cuman Output Input Untuk Efektif Efesensi Jadi Tidak Pake Hipotesis Penjelasan Tidak Pake Hipotesis Tidak Ada Hipotesis Jadi Dihapus Hipotesis Tidak 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 Hipotesis Tidak 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 Hipotesis Jadi Tidak Hipotesis Segala Tidak Tidak Itu Tidak Hipotesis Jadi Perbaiki Jadi Jadi Kalau Bicara Efektifitas Itu Itu Membawakan Output input Terinci Biaya Bapak Yang dikeluarkan Outputnya Bapak Saja Ada Bancar Sebenarnya Kalau Wancara Wancara Dilampirkan Wancaranya Bapak Bapak Ya betul Di Bapak Ada Wancara Itu Hasil Dilampirkan Nanti Itu Analisi SWOT Dari Wancara Jadi Untuk Wancara Maka Pusat Itu Menggunakan Strategi Enklo Exklusif Bahkan Dari Wancara 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 Memang Untuk Menentukan Saya Pakai Wancara Dengan Pimpinan Jadi Hasil Informasi Itu Untuk Menentukan Strategi Apa Kita Analisi Misinya Apa Tujuannya Apa Apa Saya Menggunakan SWOT Satu Dengan Cara Wancara Hasil Maka Usaha Menggunakan Strategi Exklusif Apa Keunggulannya Apa Kelemahannya Kenapa Usaha Menggunakan Strategi Exklusif Tidak Intensif Tidak Intensif Tidak Intensif Tidak Selektif Tidak Selektif Itu Itu Dari Bapak Sekian Bapak Diperbaiki Bapak Silahkan Bu Bindi Silahkan Bu Bindi Ya Pak Baik Pak Adi Terima kasih Pak Adi Untuk Sesi tanya Jawabnya Tunggu sebentar ya Florence ya Kita tunggu hasilnya dulu Dari tim Pemuji Untuk sidang Wipsi Pada hari ini Yes It's It's Terima kasih. 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 A ya, oke selamat ya Florence kamu dapat A nya itu memang sesuai dengan hasil diripada kamu selama ini sehingga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan tapi untuk step pertama kamu sudah aman masih ada step kedua nanti setelah kamu selesai dari ini itu masih ada step yang yang sangat luar biasa sekali yang harus kamu tempuh jadi sekali lagi saya ucapkan selamat buat kamu salam buat kedua orang tua kamu di rumah dari kami-kami para dosen di jurusan manajemen terus selalu tingkatkan kualitas diri terus tetap belajar walaupun nanti sudah selesai kuliah pun tapi proses belajar itu tetap harus ada kapan kita stop belajar nanti kalau kita sudah tidak ada lagi baru kita stop belajar nanti kalau kamu sudah apa namanya kalau sudah selesai terus kamu bisa mendapatkan pekerjaan terus kamu punya karir atau kamu punya posisi ingat ya ingat satu hal kalau nanti kamu sudah sakres gitu jangan sombong ya ya pak jangan jangan sombong kamu harus bisa terlakukan semua orang itu sama ya karena di mata Tuhan itu semua manusia itu sama ya pak misalnya ingat pesan saya kalau misalnya kita sedikit saja sombong walaupun di dalam hati kecil kita itu nanti akan berpengaruh ke yang lain-lainnya iya pak kalau misalnya kita dianugerahi sebuah keberhasilan sebuah kesuksesan itu bukan karena kita saja tapi banyak-banyak hal di situ jadi tidak ada alasannya bagi kita itu untuk berperibaku sombong sangkuh congkak misalnya tidak menghargai orang tidak merasa kita lebih daripada dia kita merasa yang paling yang paling padahal setiap manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan walaupun kita punya misalnya kamu menjadi atasan di dalam sebuah organisasi bagaimanapun juga kamu bisa jadi atasan itu karena adanya bawahan coba kalau gak ada bawahan kamu tidak akan bisa jadi atasan ya pak seperti itu seperti itu logika berpikir kita supaya kita itu tidak menjadi pribadi yang sombong kenapa ada orang kaya ya karena ada orang miskin coba kalau gak ada orang miskin tidak akan pernah ada indikator kaya miskin pintar tidak pintar itu tidak akan tidak akan ada jadi kita berterima kasih lah karena ada orang-orang yang seperti itu sehingga kita itu bisa dikatakan kaya dikatakan fitter dikatakan apa segala macam karena ada orang-orang yang memiliki kekurangan yang seperti saya sebutkan tadi sehingga kita dijauhkan dari sifat sombong tadi ya jadi kita bisa menghargai orang ya oke saya rasa itu saja Florent ya nanti kalau ada yang mau didiskusikan dikonsultasikan silahkan jahperi ke saya selanjutnya saya serahkan ke host ya silahkan Pak makasih ya Pak ya terima kasih Pak Maulana untuk kelecangannya baiklah selamat sekali lagi untuk Florentia telah selesai sedansifusinya pada hari ini ingat perbaikan itu sekitar 2 minggu jadi kalau sekarang tanggal 10 berarti tanggal 24 tanggal 24 silahkan serahkan ke jurusan nah dan nanti silahkan lengkapi juga persyaratan-persyaratan pengambilan ijazah nanti ada pengumumannya juga dari jurusan terus dilengkapi persyaratannya terutama untuk biodatanya juga nanti diserahkan juga baik ada yang mau disampaikan Florent sih saya persilakan silakan jadi saya mau sampaikan terima kasih kepada seluruh dosen UPB sehingga skripsi saya bisa selesai dan terima kasih kepada kakak juga sehingga sidang skripsi saya pada hari ini lancar semoga sehat selalu diberkati Tuhan amin sudah kak makasih ya kak ya sama-sama terima kasih Florent sih ya baik karena semuanya telah selesai disampaikan juga dan sidang juga sudah berakhir terima kasih atas segalanya sukses selalu untuk Florent sih saya persilakan untuk meninggalkan rumit ini baik ya keluar ya kak iya terima kasih kak ya sama-sama sudah ya sudah pak siapa lagi ini pak tadi mahasiswanya itu saya suruh masuk ke ruangan manajemen Win yang mau ngambil karena him sakit ya oh oh iya nanti bindi kesana ya pak ini ya gimana pak dia kan tadi bilang ke saya katanya bu bindi masih masih nguji pak katanya saya bilang yang kamu tunggu aja lah di dalam ruangan manajemen atau di depan ruangan itu iya pak saya lift dulu ya iya pak gimana mbak Ola gimana gimana nih pak Adi mau lanjut atau kita break dulu pak ola 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 tinggal 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 cialentina abis johor nanti abis zuhur ya pak ya abis johor jam 1 itulah ola ola